Iman seseorang itu tergantung terhadap diri kita kepada orang tua Gak mungkin orang ini beriman, soleh, taat, wali, gurhaka sama orang tua Gak ada tipe yang begitu Kini cium tangan ulama sampai belepotan, ilar dimana-mana Minyak wangi 1 juta, ilang Jadi wangi 7 rupa Begitu ngendus puyong liar air Yang namanya cium tangan itu dihirup Bukan dikecup Bukan dikecup itu Nasrani, Yahudi Untuk apa? Penghormatan Kalau kita cium tangan itu Eh, ini anak sekarang coba lihat Cium di pipi Cium di jidat Besok nih, belum enggak lama lagi nih Cium tangan di leher sama di tengkok Repot kan tuh Diajarin dong, ditaruh di hidung Emang indera penciumannya udah pada berubah Apa? Hidung pada pindah ke pipi Hidung pada pindah ke jidat Diajarin yang benar Jangan di pipi, jangan di Ambil keberkahan Orang tua kita tuh berkah Cium tangan ulama sampai bulak balik Masya Allah luar biasa Cinta banget sama ulama Cium tangan orang tua Gak ada sama sekali Perjuma gak bakal berkah Keberkahan ulama ada Kiai ada Tapi orang tua Jauh lebih berkah Daripada ulama-ulama tersebut Ini hati-hati loh Kadang saya suka gedak Orang pada berput Cium tangan Cium tangan orang tua Bodoh amat Makanya saya sekarang-sekarang Akhir-akhir ini Males kasih tangan ke jamaah Gak mau Kenapa? Saya takut Kalau dia gak cium tangan sama orang tua Saya yang dosa Dia cium tangan ke saya Tapi dia gak cium tangan sama orang tuanya Ini hati-hati Jangan bangga sama yang begitu Coba lihat Keramat orang Keramat wali Keramat ulama Ziarah kemana aja Sampai ke Gersik Sampai ke makam keramat Eh Sekalipun itu makam keramat Tak kalah kita datang ziarah Dan kita minta doa sama itu wali Dia bangun Dia angkat tangan Bangun dari pusarannya Angkat tangan doa Buat kita Percuma gak bakal dikabulin Makam orang tua kita Di samping rumah Gak pernah kita ziarahin Percuma Ini ayu Mikir Kita nyemikir Orang tua Walaupun sudah tiada Itu yang diharapin Doa dari seorang anak Apa kata Nabi SAW Anak termasuk Golongan yang durhaka Jika dia Membaca doa Untuk orang tuanya Hanya lima kali sehari Selesai solat Itu tergolong Anak yang durhaka Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Coba kita pikir Baik-baik Orang tua itu Buat kita itu Korban Luar biasa Bapak dari pagi Sampai malam Panas kepanasan Hujan keujanan Nyari rezeki Buat siapa? Buat anak Buat istri Ibu Morbanin diri Tidur susah Madep kanan Gak bisa Madep kiri Gak bisa Kita ada di dalam perutnya Coba kebayang Kita udah ngerepotin Orang tua itu Dari mulai di dalam kandungan Ayo kita pikir Orang tua kita masih ada Sujud di kakinya Cium kakinya Cium tangannya Minta keridoan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Beliau wali min awliya'illah Orang tuanya Di depan para wali Ibunya keluar Dari kamarnya Ibunya gak pernah keluar Dari kamar Selama 60 tahun Halwat Halwatnya seorang ibu Waliyah Ibu dari Habib Ali Halwat 60 tahun Di dalam kamar Begitu ketemu Ada wali min awliya'illah Ada di dalam rumahnya Beliau keluar dari halwatnya Mencaksikan kepada Wali min awliya'illah Para alim ulama' Mereka dia mengatakan Wahai para tetamu Tetamunya Allah Ketahuilah Saksikanlah Aku rido Dengan apa yang telah Aku berikan kepada Ali Anakku Lihat Kalau orang sudah mendapatkan Keredoan orang tua Jadi wali dia Berkah hidupnya Tenang Jabatannya semua Akan diberikan oleh Allah Dunia maupun akhirat Ini bedanya kita Sama wali-wali kita Terdahulu Orang-orang soleh Terdahulu Orang tua Di nomor seribu'in Teman di nomor satu'in Bapak dijauhin Ibu dijauhin Bapaknya orang Ibunya orang Malah dideketin Betul gak lu Anak muda nih Yang biasa begini nih Amak ibu Susah setengah mati Begitu calon Calon mertua Nah Tolong beli kacang Oh siap ibu Ibu sendiri Minta tolong Beliin gula Repot Bentar aja di ibu Sudah suruh yang lain dah Coba tuh di Ingat Mertua Sama orang tua Jauh lebih besar Koromahnya seorang mertua 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 gak ada bekasnya Kalau istri ada mantan istri Mertua Gak ada mantan mertua Gak ada Mertua sampai Yomil Kiamah Tetap mertua Cium tangannya Gak bakal batal Terus Akan terus Menerus Terus Gak akan pernah batal Gak akan pernah jadi Oh ini mantan mertua Oh kita batal Wuduk Enggak Tetap Wuduk gak akan batal Coba kita lihat Ini sekarang kehidupan Ya Allah Zaman sekarang Anak-anak muda Katanya zaman milenial Semuanya Saking milenialnya Hintun Aja kerjaannya Coba kita lihat Generasi kita akan dikerus Ini khususnya Anak-anak muda Hati-hati Dikerusnya Generasinya kita Di milenial Dikatakan kita Segenerasi milenial Jangan hidup terpaku Dengan gadget Jangan terpaku Dengan handphone Handphone itu Membawa satu Kemaslahatan Iya Baik untuk kehidupan Iya Tergantung bagaimana Kita ngebawanya Tapi kalau sudah Kehidupannya Cuman hanya handphone Coba sekarang Kita udah berhasil Diracunin Yahudi menasranya Bangun tidur Yang dicari Apa Mau tidur Apa Lagi makan Lagi mandi Lagi Eek Geblok Semua handphone Al-Quran nya Kapan Lebih sering baca Al-Quran Apa sering baca Whatsapp Itu bedanya Sekarang generasi Siapin dong Waktu Cuman satu Lembar Siapin dong Waktu Cuman satu Ain Gak bisa juga Satu ayat lah Baca Per satu ayat Yasin Sadaqallahul azim Gak apa-apa Yang penting niat Untuk memakmurkan Lisan kita Membaca Al-Gur Masa gak ada waktu Hanya semenit Ini Kenapa Nabi Dicelanggarain Maulidnya Karena Nabi Ini istimewa Kita gembira Atas kelahiran Nabi Karena Nabi Punya karamah Nabi punya Mu'jizat Al-Quran Lihat Kalau sudah Satu ya Ingat ni Nabi Sallallahu alaihi wassalam Saat Isra' wal-mi'rad Ini kita acara Ampe jam berapa ini Hah Kuat lu Ampe pagi Mau Iyih Gua mangah Copot lu Lidah gua lu Lihat Nabi Nih sekarang Saya mau tanya Tau kulit sapi Kulit sapi Bisa dibikin Sandal Betul Bisa dibikin Dompet Betul Tempatnya Hina gak Hina gak tempatnya Hinalah Didudukin Bener Dompet Didudukin Betul Adanya Sejajar Amapantat Betul Sengal Sengal adanya Di bawah Itu kita pakai Nyerot Najis Kan begitu Hina gak Hina Coba lihat Kalau kulit sapi Ditempel dengan Khofer al-Quran Sampul al-Quran Mulia gak Dijium Ditaruh di atas kepala Ditaruhnya di dada Gak bisa Taruh di bawah Coba kita lihat Lihat Nabi saat Isra wal-Mi'rat Saat Nabi ketemu Allah Dengan jubahnya Dengan sorbannya Dengan gamisnya Dengan sandalnya Dengan imamahnya Berjumpa dengan Allah Satu Nabi yang kebakar Malaikat Jibril Mau datang ketemu Ikut sebarang Allah Gak bisa Kenapa Pasti akan hancur Gak kuat dengan Cahayanya Allah Dan coba kita lihat Nabi Jubahnya gak kebakar Kenapa Karena tertempel Dengan kulit mulia Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Gimana kita Sebagai umat Yang ada nama kita Tertempel di dalam Hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ayuhal hadirun Ayuhal Nabi ini kita ni Ya Allah Ya Karim Nabi ni udah buat kita ni Gila-gilaan loh Buat kita loh Syafaat diumbar Sama Nabi Barang siapa Yang berziarah Kepadaku Saat aku hidup Maupun aku mati Siapa yang berziarah Kepadaku Akan jaminan Mendapat syafaat Kudiumil Kiamat Nah ini Masalahnya Kan kita Kalau ke Madinah Duit Mudah Banyakin rezekinya InsyaAllah Bisa ziarah Bisa haji Bisa umrah Bisa kemakam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Amin Ya Rabban Itu jaminan Yang akan mendapatkan Syafaatku Di Omil Kiamat Tapi Nabi tahu Umatnya Nabi ni Nggak banyak orang Yang punya duit Nggak gampang Buat jalan Sampai ke Mekah Ke Madinah Apa kata Nabi Barang siapa Yang membaca doa Setelah adhan Baca enggak doa Setelah adhan Hapal enggak Allahumma Rabbah Adhi da'wati Tamah Wasalatil Apa kata Nabi Sehari itu Lima kali adhan Tiap hari Nggak tuh Kita baca doanya Lupa kita Kenapa Ditutup kuping kita Masyaitan Keasikan Ngedengerin musik Musik bukan Berarti sayang Sagi enggak membolehkan Silahkan Suka-suka Kalau musik mah Tapi saatnya adhan Matiin dong Dipaus aja Jangan Stop Matiin Dengerin adhan Ta'zim kepada adhan Ini adalah panggilan Allah Lihat para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tak kalah mendengar adhan Dia lagi berpacul Sekalipun lagi macul Begitu dengar adhan Saat dia sedang Mengayun paculnya Allahu Akbar Allahu Akbar Ini pacul dilemparnya ke bawah Ke belakang Bukan ke depan Kenapa Saat dia naruh Dunia ada di belakangnya Masuk ke depannya Dengan akhiratnya Allah Ini yang sudah pasti Hidup kita betul Kita butuh kerjaan Iya Kita butuh uang Iya Tapi jangan sekali-kali Uang ada di dalam hati kita Dunia yang ada di dalam hati kita Yang Allahnya malah jauh Semakin Allah jauh sama kita Kita makin diroyalkan Masalah dunia Tuh hati-hati tuh Dunia ini Saya memang gak perlu sholat Ibadah Ngaji Taklim Gak usah Rezki saya Alhamdulillah Loba Jangan pakai Alhamdulillah Kenapa? Disitulah letak Tanda-tanda Allah cabut keimanan kita Disibukkan urusan dunia 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 Dan dunia Sampai kita lupa Kepada Allah Dan saat kita mati Iman ditab Cabut Mati dalam keadaan Dihinakan oleh Allah Na'udhu Billahi Dihinakan oleh Allah Terima kasih.